Mendengar kata-kata Jitian Singh, Lubai Suang mengangguk sedikit. Tidak terlalu kuat, tapi sangat kuat. Jitian Singh mengangkat alisnya dan bertanya, orang suci bela diri hati surga itu, berapa peringkatnya di majelis suci terakhir? Kelima, bagaimana denganmu? Kenam, Lubai Suang berkata dengan suara rendah dengan nada kengganan. Di antara orang suci bela diri yang datang ke majelis suci, saya menduduki peringkat tertinggi, tetapi saya bahkan tidak bisa masuk lima besar. Oleh karena itu, negara ilahi Luosui selalu dikritik sebagai negara ilahi yang paling lemah. Jitian Singh semakin bingung dan bertanya, aneh, saya melihat bahwa hasil babak pertama pada dasarnya adalah pertarungan antara yang kuat dan yang lemah. Tidak banyak ketegangan dalam hasilnya. Mengapa jika menyangkut dirimu, itu menjadi pertarungan antara yang kuat? Lubai Suang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, dalam dua pertemuan suci terakhir, aku kalah dari Biksu bela diri hati surga. Saya mendengarnya sepuluh tahun yang lalu, dia menguasai teknik pedang yang tiada taraf, dan kekuatannya meningkat pesat. Pertarungan ini, aku khawatir aku. Jitian Singh berpikir sejenak, dan matanya menjadi lebih dingin. Dia mentransmisikan suaranya, sepertinya ada masalah dengan hasil pengundian. Kemungkinan besar itu diatur oleh Yuan Shen. Heaven Heart Martial Sein awalnya lebih kuat darimu, dan sepuluh tahun yang lalu, kekuatannya meningkat pesat. Dia pasti memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkanmu. Yuan Shen melakukan ini dengan sengaja untuk menyingkirkanmu di ronde pertama dan membuatmu kehilangan muka. Lubai Suang menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh, mereka hanya ingin mempermalukanku. Sungguh orang yang tercelah. Jika saya tersingkir di babak pertama, saya bahkan tidak akan bisa masuk empat belas besar. Saya akan menjadi bahan tertawaan, dan reputasi bangsa ilahi Luo Shui akan rusak. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan menatapnya sambil tersenyum. Dia berkata dengan nada tertentu, jangan khawatir, apapun rencana mereka, jangan pernah berpikir untuk menghancurkan reputasi bangsa ilahi Luo Shui. Apa yang hilang dari Anda, saya akan membantu Anda mendapatkannya kembali dengan penuh minat. Lubai Suang menoleh untuk melihatnya. Setelah hening beberapa saat, dia menganggup dengan serius dan berkata, bagus. Saya harap Anda dapat memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang dan menginjak-injak semua orang. Hanya dengan begitu kamu bisa melampiaskan kebencianmu dan membalas dendam pada mereka yang mengelilingi kita. Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Saat ini, pertempuran pertama akan segera dimulai. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian linen abu-abu dan membawa pedang kuno dengan tulisan di punggungnya adalah orang pertama yang melangkah ke pintu cahaya emas di tengah cakram. Sua. Dengan kilataan cahaya keemasan, dia meninggalkan cakram cahaya putih dan muncul di kehampaan seratus mil jauhnya. Terbukti, orang ini adalah Marsial Sein Tian Chang, penerus sekte tersembunyi dari Fast Divine Nation. Marsial Sein Chen Yue, yang mengenakan gaun panjang berwarna merah muda, tersenyum manis pada Marsial Sein di sampingnya sebelum berbalik dan terbang menuju pintu cahaya. Semuanya, tunggu kembalinya aku dengan penuh kemenangan. Marsial Sein Qing Shan, Cao Ying, dan yang lainnya bersorak untuknya. Marsial Sein Chen Yue, Marsial Sein Tian Chang bukan tandinganmu. Kamu bisa menang dengan mudah. Menurutku, kita akan melihat hasilnya paling lama dalam 15 menit. Marsial Sein Chen Yue berada di peringkat 10 besar, tetapi Marsial Sein Tian Chang berada di peringkat terbawah. Dalam sekejap mata, Marsial Sein Chen Yue juga meninggalkan cakram cahaya putih dan muncul di kehampaan. Dia berdiri 10 ribu kaki jauhnya dari Marsial Sein Tian Chang dan membungkus sambil tersenyum. Dia berkata dengan suara yang manis, Marsial Sein Tian Chang, tubuhku lemah. Tolong santai saja. Tidak hanya suaranya yang manis dan menawan, tapi matanya juga dipenuhi rayuan. Jika itu orang lain, mereka akan menerimanya demi martabat dan kesopanan. Namun, Marsial Sein Tian Chang sangat kuno. Ia berkata tanpa ekspresi, Marsial Sein Chen Yue, kamu pasti bercanda. Kamu adalah Marsial Sein yang berada di peringkat 10 besar. Bagaimana mungkin aku tidak menggunakan kekuatan penuhku? Wajah Marsial Sein Chen Yue langsung berubah dingin. Dia mendengus dan berkata, Huff, kamu sangat tidak sopan. Karena itu masalahnya, aku tidak akan menahan diri. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambaikan lengan bordir merah jambunya. Dia menembakkan 99 mawar merah tua ke arah Marsial Sein Tian Chang. Langit penuh bunga mawar menembus kehampaan, mekar dengan sinar merah yang menawan, tampak sangat mempesona dan indah. Namun, 99 mawar Jepang semuanya dipadatkan dari kekuatan sihir dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Marsial Sein Tian Chang tidak berani gegabuh. Dia buru-buru mengeluarkan pedang kuno bertulisan di punggungnya dan mengambil posisi bertahan. Dia membentuk segel pedang dengan tangan kirinya dan mengayunkan pedang perak kuno dengan tangan kanannya. Cahaya pedang dingin memenuhi langit dan membentuk jaring pedang di depannya. Keduanya mulai berkelahi. Mereka masing-masing menunjukkan kekuatannya. Cahaya beterbangan kemana-mana dalam kehampaan dan gelombang kejut berwarna-warni terus meledak. Bum-bum-bum. Suara keras bergema di platform void, menyebabkan lapisan riak muncul di kehampaan yang gelap. Satu demi satu, gelombang kejut menyapu piringan putih itu seperti gelombang laut. Untungnya, cakram cahaya putih tersebut memiliki perisai pelindung yang menghalangi kekuatan gelombang kejut. Banyak Marsial Sein yang menonton pertempuran didis dan tidak terpengaruh sama sekali. Di alun-alun kota Wang Tian, ratusan ribu seniman bela diri terfokus pada layar cahaya perak. Pemandangan di platform void ditampilkan dengan jelas di layar cahaya yang panjangnya ribuan kaki. Melihat Tian Zhang dan Chen Yue, dua petapa bela diri, bertarung hingga titik di mana cahaya memercik kemana-mana dan cahaya sihir memenuhi langit, banyak pembudidaya juga bersorak satu demi satu saat mereka berdiskusi dengan semangat tinggi. Marsial Sein Chen Yue memang memiliki kecantikan tiada taraf. Tidak hanya cantik dan kuat, bahkan kekuatan sihirnya juga luar biasa. Itu benar-benar membuat orang mengaguminya. Teknik pedang Marsial Sein Tian Chang sepertinya berasal dari sekte tersembunyi di zaman kuno. Dia memiliki sikap seorang master yang tiada taranya. Sayang sekali Marsial Sein Chen Yue selalu berada di atas angin. Kekuatannya jelas lebih kuat daripada Marsial Sein Tian Chang. Wow, teknik pedang Marsial Sein Tian Chang sangat menarik. Itu benar-benar membuat orang terkagum-kagum. Huh, sayang sekali layar cahaya hanya bisa melihat pemandangan di platform Void tapi tidak bisa mendengar suaranya. Kalau kita bisa mendengar suara pertarungan mereka pasti akan lebih seru lagi bukan? Di alun-alun besar, diskusi dan seruan terdengar satu demi satu. Itu sangat meriah. Suasana hati ratusan ribu seniman bela diri juga naik dan turun seiring dengan pertempuran di platform Void. Tanpa disadari, setengah jam telah berlalu. Marsial Sein Chen Yue dan Marsial Sein Tian Chang juga telah bertarung lebih dari 10 ribu gerakan. Kekuatan sihir mereka sangat terkuras. Pertempuran telah berakhir. Wajah Marsial Sein Chen Yue sedikit pucat. Rambut panjangnya sedikit berantakan, sanggul rambut serta hiasan kepalanya berantakan. Ada juga empat luka panjang dan sempit di lengan dan bahunya, di mana darah merah tua terus-menerus merembes keluar. Namun, situasi Marsial Sein Tian Chang bahkan lebih buruk lagi. Rambutnya acak-acakan dan pakaiannya compang kemping. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Aura kekuatan sihirnya juga sangat kacau. Jelas sekali dia terluka parah. Kedua belah pihak menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan lebih dari 100 gerakan. Pada akhirnya, Marsial Sein Tian Chang terlempar ke belakang. Dia memuntahkan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Jiwanya terluka dan kesadarannya kabur. Sebelum dia sadar kembali, Marsial Sein Chen Yue berteleportasi di depannya dan memegang dua pedang di lehernya. Marsial Sein Tian Chang, terima kasih telah mengizinkanku menang. Bibir Marsial Sein Chen Yue membentuk senyuman dingin. Dia mengangkat tangannya dan menyimpan pedangnya. Kemudian, dia berbalik dan pergi. 2.182 Pertarungan pertama berakhir dengan kemenangan Marsial Sein Chen Yue. Hasil ini sesuai harapan banyak Marsial Sein. Semua orang terkejut karena Marsial Sein Tian Chang bisa bertahan setengah jam melawan Marsial Sein Chen Yue sebelum dikalahkan. Ini sudah merupakan kemajuan yang luar biasa. Di alun-alun kota menatap langit, ratusan ribu penggarap berdiskusi dengan penuh semangat, masih mengenang pertempuran seru sebelumnya. Saat ini, pertempuran kedua dimulai. Seorang pria parubaya berjubah biru safir dengan cincin di seluruh jarinya keluar dari kerumunan. Pria ini adalah Marsial Sein Tian Xin. Tingginya tujuh kaki dan memiliki penampilan biasa. Dia gemuk seperti orang kaya di dunia sekuler dan berkumis. Berjalan ke gerbang cahaya di tengah piring bundar, dia menoleh untuk melihat lubai suang dan menunjukkan senyuman dingin. Kemudian, dia melangkah ke gerbang cahaya dan muncul di kehampaan. Setelah memasuki kehampaan, setiap gerakannya ditampilkan di depan ratusan ribu seniman bela diri. Dia tiba-tiba mengubah penampilannya. Ekspresinya lembut dan baik hati. Ji Tian Xin memandang lubai suang dan berkata, jangan gugup. Lakukan saja yang terbaik. Jangan khawatir tentang hasilnya. Lubai Suang memandangnya dengan rasa terima kasih. Dia keluar dari kerumunan dan melangkah ke gerbang cahaya. Aduh! Cahaya kemasan menyala dan dia muncul di kehampaan. Dia berdiri 10 mil jauhnya dari Marsial Sein Tian Xin. Keduanya saling memandang dan membungkuk. Marsial Sein Tian Xin tersenyum dan berkata, Marsial Sein Bai Suang, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di ronde pertama. Saya tahu Anda telah dikalahkan oleh saya selama dua putaran berturut-turut dan hanya bisa menduduki peringkat ke-6. Anda sangat tidak mau. Sekaranglah waktunya bagi Anda untuk menghilangkan rasa malu Anda. Jangan lewatkan. Lubai Suang berkata tanpa ekspresi, saya tidak ingin Anda mengatakan lebih banyak. Saya akan melakukan yang terbaik. Marsial Sein Tian Xin tersenyum dan berkata, itu bagus. Saya juga akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada Anda. Namun pedang tidak memiliki mata. Kamu harus berhati-hati. Jika Anda tidak bisa menahannya, Anda harus mengakui kekalahan lebih awal. Jika tidak, kamu akan disakiti olehku dan persahabatan kita akan rusak. Di permukaan, dia tampak sangat ramah, namun kata-katanya memiliki makna tersembunyi. Namun, ratusan ribu seniman bela diri di Sky Gazing City Square hanya bisa melihat ekspresinya, tapi tidak bisa mendengar suaranya. Wajah Lubai Suang dipenuhi rasa jijik saat dia mengerutkan kening. Karena tidak mau berbicara dengannya lebih jauh, dia dengan dingin berteriak, cukup omong kosong, ambil ini. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang putih keperakan sepanjang empat kaki dan menebas ke arah Heaven Heart Marsial Sein dengan cahaya pedang yang dapat membelah langit dan bumi. Frost Moon yang singkat. Cahaya pedang putih keperakan sepanjang seribu meter itu seperti aliran cahaya bintang dan juga seperti bulan sabit. Itu memancarkan kidingin yang menusuk tulang dengan kekuatan tak terbatas. Heaven Heart Marsial Sein juga berhenti tersenyum. Dia mengeluarkan pedang harta karun hitam seukuran telapak tangan dan menikam tiga pedang raksasa merah menyala. Peng peng peng. Pedang besar api merah bertabrakan dengan cahaya pedang perak dengan ledakan yang memekatkan telinga. Pancaran pedang dan pancaran pedang hancur pada saat yang sama, berubah menjadi jutaan pecahan yang tersebar di kehampaan, seperti kunang-kunang yang menari di langit pada malam musim panas. Itu sangat indah. Begitu keduanya bertukar pukulan, mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, tidak berani meremehkan lawannya. Segala macam teknik rahasia dan mantra misterius dilancarkan satu demi satu, menciptakan ilusi dan bayangan yang menutupi langit dan matahari. Kekosongan dalam jarak beberapa ratus mil diterangi oleh pancaran kekuatan Dharma. Akibat dari pertempuran tersebut menciptakan gelombang besar dan badai di kehampaan, menyebar keluar dan menyerang piringan cahaya putih. Di dalam dis, banyak petapa bela diri yang asyik dengan pertempuran dan berkomentar dari waktu ke waktu. Tidak hanya para marsial sage muda yang terkejut dan iri dengan teknik lubai suang dan heaven heart marsial sein. Bahkan para petapa bela diri senior menganggupkan kepala saat mereka menyaksikan, memperlihatkan ekspresi kekaguman. Seperti yang diharapkan dari petapa bela diri peringkat kelima dan keenam, keduanya memiliki pemahaman mendalam tentang jalan bela diri dan dapat menggunakan ratusan mantra Dharma dengan sempurna. Itu benar. Terlepas dari apakah itu teknik pedang santo kaisar bay suang atau teknik pedang santo bela diri hati surga, keduanya sempurna dan tanpa celah. Mereka dapat memulai sebuah sekte dan mengajar selama ribuan tahun. Kelihatannya keduanya sama-sama berimbang. Akan sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Orang suci bela diri suan san, nenek yulong, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi puas saat mereka berdiskusi dengan tenang. Wenren Jiu-seng yang selama ini diam, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi menyesal, sepertinya sulit menentukan pemenangnya, tapi pemenangnya sudah ditentukan. Ketika Yuan Zen mendengar ini, dia segera mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat, Oh! Menurut senior Jiu-seng, siapa yang akan menang? Wenren Jiu-seng tidak bertele-tele dan langsung berkata, Tentu saja dia adalah biksu bela diri hati surga. Dia tampak berusaha sekuat tenaga, namun sebenarnya dia menyembunyikan sebuah teknik rahasia. Pemenang akan diumumkan paling lama 15 menit. Yuan Zen menganggupkan kepalanya dan tidak bisa menahan senyum. Dia memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Wenren Jiu-seng di dalam hatinya. Haha, orang ini memiliki mata yang tajam. Dia bisa melihat kebenaran. Dia memang mampu. Sepertinya dia lebih berguna daripada orang-orang tua itu. Saya harus mengujinya dua kali lagi untuk melihat apakah dia dapat memikul tanggung jawab besar. Sangat cepat, 15 menit telah berlalu. Hasilnya seperti yang dikatakan Wenren Jiu-seng. Melihat bahwa Lubai Suang telah menggunakan lebih dari separuh kekuatan dharmanya, Santo bela diri hati surga tidak menahan diri dan menggunakan mantra dharma miliknya. Hujan pedang yang mengejutkan surga. Heaven Heart Martial Saint tiba-tiba berteriak dengan dingin. Dia memegang pedang dengan kedua tangannya dan menebas Lubai Suang. Tiba-tiba, tubuhnya melonjak dengan api yang menutupi langit, mengembun menjadi ribuan pedang menyala yang menusup ke arah Lubai Suang dari langit. Lubai Suang sudah terluka parah dan kekuatan dharmanya juga sangat lemah. Dia tidak punya waktu untuk menghindar dan tenggelam oleh pedang yang menyala-nyala. Bang-bang-bang-bang. Serangkaian suara teredam meledak dan bergema di void platform. Jitiansing mengerutkan kening dan ekspresi kekhawatiran melintas di matanya. Wajah Zhuomingki dan Mucangtian juga berubah, memperlihatkan ekspresi kekhawatiran yang mendalam. Namun, mereka hanya bisa khawatir di dalam hati dan tidak bisa ikut campur dalam pertempuran di peron. Setelah sekian lama, api yang menutupi langit menghilang. Sosok Lubai Suang muncul, rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Dia berdiri di void platform, terengah-engah. Pakaiannya compang kemping dan saints of armor yang dia kenakan juga hancur. Darah terus mengalir keluar dari hidung dan mulutnya. Apalagi di depan dadanya, terdapat lubang berdarah sebesar mangkuk. Terlihat jelas dari depan ke belakang dan samar-samar orang bisa melihat jantungnya di dadanya. Sedikit lagi maka jantungnya akan tertusuk oleh cahaya pedang dan tubuhnya akan mati di tempat. Setelah menderita luka yang begitu parah, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung dan hanya bisa mengakui kekalahan dengan marah. Heaven Heart Martial Saint, kamu memang kejam. Aku, aku mengaku kalah. Tangan kirinya menutupi dadanya dan tangan kanannya memegang pedang sambil berkata dengan suara rendah dan serak. Biksu bela diri hati surga tersenyum dan berkata dengan nada ramah, Huh, bukan yatku untuk menyakitimu seperti ini. Saya sudah mengingatkan Anda sebelumnya, tapi sayangnya, Anda menolak mengaku kalah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. 2.183 Pada cakram cahaya putih, Zuo Mingki dan Mu Changtian sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka tidak bisa tidak mengutuk. Heaven Heart Martial Saint adalah seorang munafik yang tercelah. Dia tiba-tiba melepaskan jurus pamungkasnya dan hampir menghancurkan tubuh fisik Kaisar Suci Bai Suang. Setelah itu, dia masih berani melontarkan pernyataan sinis. Tidak jauh dari situ, Yuan Chong dan Martial Saint Kingshan memandang Zuo Mingki dan Mu Changtian. Apa yang kalian berdua bicarakan? Bagaimana Anda bisa memfitnah Heaven Heart Martial Saint seperti ini? Di arena, pedang dan pedang tidak memiliki mata. Hidup dan mati adalah hal biasa, apalagi cedera. Bai Suang Martial Saint mengaku kalah karena luka-lukanya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena lebih lemah. Bagaimana dia bisa menyalahkan orang lain seperti kalian berdua? Pangeran Yuan Chong benar. Jika semua orang sama pengecutnya dengan kalian berdua, mengapa mereka berpartisipasi dalam kompetisi sparring seni bela diri? Hei hei, kamu seharusnya merasa beruntung karena Heaven Heart Martial Saint telah menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, tubuh fisik Kaisar Suci Bai Suang akan hancur. Alih-alih berterima kasih kepada Heaven Heart Martial Saint, Anda malah memfitnahnya. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Yuan Chong, Marsial Saint Kingshan dan yang lainnya tampak bermartabat. Namun, mereka tertawa dingin di dalam hati. Meskipun para biksu bela diri muda lainnya dari negeri ilahi ujung surga tidak mengatakan apapun, wajah mereka juga terlihat sangat gembira. Zuo Mingqi dan Mu Changtian sangat marah. Mereka ingin berdebat dengan Yuan Chong dan yang lainnya. Saat ini, Ji Tianxing melambaikan tangannya dan berkata tanpa ekspresi, Mingqi, Changtian, tidak perlu mengatakannya lagi. Zuo Mingqi dan Mu Changtian hanya bisa diam. Mereka mengirimkan suara mereka kepada Ji Tianxing, Tuan Mudaji, mereka keterlaluan. Bagaimana bisa ada yang tak tahu malu? Melihat wajah mereka yang sombong, saya tidak sabar untuk menghajar mereka dengan baik. Ji Tianxing berkata dengan dingin, ingat apa yang mereka katakan tadi. Segera, saya akan membuat mereka menelan semuanya kembali. Luka yang diderita Bai Suang, aku akan membuat mereka menderita sepuluh kali lebih banyak. Nada suaranya dingin dan bermartabat. Tidak ada ruang untuk keraguan. Tubuh Zuo Mingqi dan Mu Changtian bergetar. Mata mereka dipenuhi harapan. Bagus. Dengan kata-kata Tuan Mudaji, kita bisa yakin. Mereka dengan sengaja mempermalukan Kaisar Suci Bai Suang. Mereka pasti akan menindas kita nanti. Namun, dengan adanya Tuan Mudaji, kita tidak perlu takut. Segera, Lu Bai Suang kembali ke cakram putih. Zuo Mingqi dan Mu Changtian buru-buru mendukungnya dan kembali ke sisi Ji Tianxing. Lukanya sangat parah, dan auranya sangat lemah. Wajah cantiknya berlumuran darah, dan bibirnya sepucat kertas. Dia menatap Ji Tianxing dan berkata dengan suara serak, pada akhirnya. Aku masih mengecewakanmu. Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan menghiburnya. Tidak, jangan terlalu banyak berpikir. Biarkan saya membantu Anda menyembuhkannya dulu. Dengan itu, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan menyalurkan kekuatan sihirnya, melepaskan cahaya hijau yang kaya ke tubuh Lu Bai Suang. Lampu hijau mengalir ke seluruh tubuhnya dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya, serta sum-sum tulang dan meridiannya yang rusak. Luka di sekujur tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat ini, Zuo Mingqi dan Mu Changtian merasa lega sekaligus terkejut. Ji Tianxing tidak punya waktu untuk mempedulikan hal lain karena dia fokus menyalurkan kekuatan sihirnya dan mengobrol dengan Lu Bai Suang. Setelah satu jam perawatan, luka Lu Bai Suang akhirnya sembuh. Tubuhnya tampak dalam kondisi yang baik, dan sepertinya dia mendapatkan kembali energinya. Namun, dia baru memulihkan 60% hingga 70% kekuatannya, dan dia masih memerlukan beberapa tahun lagi untuk pulih sepenuhnya. Dia memandang Ji Tianxing dengan ekspresi rumit dan berkata dengan rasa bersalah, kamu akan naik ke panggung, dan kamu seharusnya tidak membantu saya menyembuhkan dan menyianyiakan kekuatan sihirmu. Aku tidak ingin menyeretmu ke bawah, tapi aku telah menyusahkanmu. Ji Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Menggunakan kekuatan sihir tidak akan mempengaruhi kemampuanku untuk menghajar bajingan itu. Itu bagus. Lu Bai Suang merasa lega dan rasa bersalah di hatinya berkurang. Keduanya berhenti berbicara dan melihat kehampaan di depan mereka. Dalam satu jam terakhir, empat pasang marsial sage lainnya telah naik panggung untuk bertarung. Di antaranya adalah Taihao Yunqi dan Mu Chang Tian. Taihao Yunqi berada di posisi kedua selama tiga pertemuan suci berturut-turut, dan kekuatannya berada di urutan kedua setelah Yuan Chong. Lawannya adalah marsial sage level rendah yang hanya memiliki kekuatan marsial sage level 3. Keduanya bertukar lebih dari 100 pukulan, dan Taihao Yunqi mengalahkan lawannya dengan mudah. Adapun Mu Chang Tian, kekuatan lawannya setara dengannya. Keduanya bertarung selama 15 menit sebelum pemenang ditentukan. Mu Chang Tian menderita luka berat dan nyaris tidak menang. Pada saat itu, dua marsial sage yang bertarung dalam kehampaan adalah Yuan Chong dan marsial sage Rufeng. Yuan Chong secara terbuka diakui sebagai marsial sage nomor 1, dan kekuatannya luar biasa. Marsial sage Rufeng hanyalah marsial sage level 4 dan tidak bisa mengalahkan Yuan Chong. Namun, dia masih seorang marsial sage dan tidak bisa menyerah sebelum pertempuran. Bahkan jika itu demi martabatnya, dia harus bertukar beberapa pukulan dengan Yuan Chong. Keduanya bertukar tiga pukulan, dan Yuan Chong berdiri di kehampaan tanpa bergerak, dan marsial sage Rufeng memuntahkan darah dan terbang kembali. Marsial Saint Rufeng dengan sangat bijaksana mengakui kekalahannya, dan bahkan memuji Yuan Chong. Yuan Chong tampak tidak tertarik saat dia berbalik dan pergi dengan ekspresi arogan. Selanjutnya, giliran Jitiansing yang melawan marsial sage Luque. Jitiansing dengan tenang keluar dari kerumunan dan berjalan menuju pintu terang di tengah pelat bundar. Marsial sage Luque adalah seorang pemuda kurus dengan wajah kurus, dan auranya menyeramkan. Selain itu, dia adalah seorang petapa bela diri dari kerajaan suci ujung surga dan pernah bertugas di bawah Yuan Shen. Dia melirik punggung Jitiansing, dan mulutnya membentuk senyuman dingin saat dia berjalan keluar dari kerumunan. Pada saat itu, Yuan Chong tiba-tiba mengirimkan transmisi suara kepadanya. Luque, ingat kata-kataku. Kamu harus membuat dia membayar harganya. Langkah kaki Luque terhenti, dan dia menjawab tanpa menoleh. Yang mulia keempat, jangan khawatir. Meskipun saya bukan lawannya, saya tidak akan membiarkan dia menang dengan mudah. Dengan dua kartu truf di tangan, meski aku kalah, aku akan membuatnya menderita kerugian besar. Yuan Chong tidak banyak bicara, dan dia mengangguk padanya. Luque tidak ragu-ragu, dan sosoknya melintas ke pintu cahaya, muncul di kehampaan. Dia dan Jitiansing berjarak 10 mil, dan mereka berdiri di kehampaan, saling berhadapan. Tak satupun dari mereka membungkuh, dan mereka bahkan tidak bertukar salam dasar. Jitiansing bahkan meliriknya, dan dia bahkan tidak tertarik untuk berbicara. Luque tidak marah, dan dia berkata sambil tersenyum dingin, Jitiansing. Saya sudah lama mendengar bahwa Anda sombong, dan saya telah melihatnya sendiri beberapa hari ini. Saya tidak menyangka akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Anda. Haha, saya ingin melihat seberapa mampu Anda, dan beraninya Anda menyombongkan diri bahwa Anda adalah orang jenius nomor satu di umat manusia. Jitiansing memandangnya dengan acu-ta'acu, dan berkata dengan suara rendah, kamu hanyalah badut. Huff, sombong. Luque mendengus, dan dia segera mengeluarkan pedang emas, dan hendak melakukan ilmu pedangnya yang unik. Namun, pada saat itu, Jitiansing menjentikkan jarinya. Suara mendesing. Tiba-tiba, pedang berbintang sepanjang seribu kaki muncul di depan Luque dari udara tipis. Matanya membelalak, dan wajahnya penuh ketakutan. Sebelum dia bisa bereaksi, pedang bintang telah menyerangnya secara langsung. 2.184 Bam! Di tengah suara yang memekakan telinga, Luque terlempar kembali oleh pedang berbintang. Cahaya perak meledak dan darah merah tua berceceran di kehampaan, bercampur dengan tumpukan kain dan pecahan baju besi. Luque dikirim terbang mundur sejauh 50 mil sebelum dia jatuh ke dalam kehampaan, tubuhnya bergerak-gerak dan berguling-guling di tanah. Pedang ini telah meledakannya menjadi kekacauan berdarah, penuh retakan dan celah, seperti mangkuk porselen pecah. Bahkan kaki kirinya telah berubah menjadi potongan tulang dan daging, menghilang dalam kehampaan. Luka-lukanya terlalu parah untuk dilihat. Dia terbaring dalam kehampaan, menjerit dan tidak mampu berdiri. Namun, dibandingkan dengan keterkejutan dan kengerian di benaknya, rasa sakit di tubuhnya bukanlah apa-apa. Hingga saat ini, dia masih tidak percaya bagaimana Ji Tian Xing melakukannya. Dia baru saja menghunus pedangnya dan bahkan belum menggunakan ilmu pedangnya yang unik ketika Ji Tian Xing memanggil pedang raksasa dan mengirimnya terbang. Yang terpenting, Ji Tian Xing bahkan tidak menghunus pedangnya. Dia hanya menjentikkan jarinya. Ilmu pedang macam apa itu? Bukankah ini terlalu aneh? Luka hanya merasa kesadarannya kabur dan pikirannya kosong. Dia sedikit bingung. Pada saat ini, sosok Ji Tian Xing melintas dan muncul di depannya. Menatapnya dari atas, dia berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, akui kekalahan atau mati. Luka tiba-tiba sadar. Dia mengangkat wajahnya yang berlumuran darah dan menatap Ji Tian Xing. Mata Ji Tian Xing dingin dan acuh tak acuh, tanpa emosi apapun, seolah-olah dia sedang menatap seekor semut. Namun, yang dirasakan luka bukanlah rasa malu atau marah, melainkan ketakutan yang mendalam. Dia yakin bahwa meskipun Ji Tian Xing tidak memiliki pedang di tangannya, dia dapat mengakhiri hidupnya hanya dengan menjentikkan jarinya. Memikirkan hal ini, dia berkata tanpa ragu-ragu, saya mengaku kalah. Dia berbicara dengan cepat, karena takut dia akan dibunuh oleh Ji Tian Xing jika dia ragu-ragu sejenak. Saat dia berteriak, saya mengaku kalah, Ji Tian Xing menarik kembali tatapan dinginnya dan berbalik untuk pergi. Niat membunuh tak terlihat yang menyelimuti Luka tiba-tiba menghilang. Luka menghela nafas lega seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Dia buru-buru menopang tubuhnya yang terluka parah dan meninggalkan void platform seolah-olah dia sedang melarikan diri. Ketika dia kembali ke cakram cahaya putih dan terbang ke sisi Marsial Saint Kingshan dan yang lainnya, para Marsial Saint masih terkejut dan takjub. Tidak hanya lebih dari 20 orang suci bela diri muda yang tercengang, tetapi bahkan orang suci bela diri senior, Yuan Zhen, Qin Zheng, dan yang lainnya pun terkejut. Ketika semua orang sadar, ekspresi Yuan Zhen dan Qin Zheng menjadi sangat suram. Mereka diam-diam mendiskusikan sesuatu satu sama lain. Marsial Saint Kingshan, Cao Ying, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dan berbisik. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini sudah berakhir? Lu Ke? Lu Ke? Saya pikir Ji Tian Xing bahkan tidak menggunakan pedangnya. Dia hanya mengangkat tangannya. Bagaimana dia bisa menggunakan teknik pedang yang begitu kuat? Yang menakutkan bukanlah kekuatan cahaya pedang, tapi begitu banyak dari kita, tapi kita tidak melihat bagaimana Ji Tian Xing melakukannya. Sepertinya kita tidak bisa meremehkannya. Dia terkenal. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki keterampilan yang nyata? Banyak Marsial Sagi muda berdiskusi di antara mereka sendiri. Ekspresi mereka menjadi serius dan hati-hati. Yuan Chong terdiam. Ekspresinya sangat jelek, dan matanya sedingin es. Dia menatap Lu Ke, yang berlumuran darah, dan berteriak, Lu Ke, apa sih yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak menyerang? Lu Ke juga sangat tertekan. Dia menjelaskan dengan lemah, Yang mulia, saya sudah mengambil tindakan. Tapi, kecepatannya terlalu cepat. Yuan Chong bahkan lebih marah. Dia memarahi dengan nada tajam, Dasar sampah, apakah kamu lupa instruksiku? Bukankah aku memintamu untuk menggunakan dua kartu truf itu? Aku, Lu Ke tiba-tiba terdiam. Dia ragu-ragu sejenak, Dan kemudian menjelaskan dengan menyesal, Yang mulia, saya tidak menyangka kekuatannya begitu menakutkan. Awalnya, saya ingin bertukar beberapa gerakan dengannya, Dan kemudian mengambil kesempatan untuk menggunakan kartu truf saya. Tapi aku tidak menyangka, Dia hanya menggunakan satu gerakan untuk melukaiku secara serius. Di depannya, saya bahkan tidak sempat menggunakan dua kartu truf itu. Anda, Yuan Chong sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, Sampah tak berguna. Kamu pikir kamu siapa? Anda masih ingin bertukar beberapa gerakan dengannya. Lupakan saja, kamu sembuhkan dulu. Aku akan menyelesaikan ini denganmu saat kita kembali. Wajah Lu Ke penuh ketakutan. Dia tidak berani berkata apa-apa lagi, Dan segera duduk di tanah untuk menyembuhkan lukanya. Pada saat ini, Sepasang Marsial Sein muda lainnya naik ke void platform dan mulai bertarung. Salah satunya adalah Marsial Sein King San. Lawannya adalah seorang pemuda yang hanya berada di peringkat 4 Marsial Sein. Hasil pertarungannya sudah jelas. Marsial Sein King San menang, dan hanya butuh setengah jam. Setelah pertarungan mereka, Beberapa Marsial Sein lagi naik ke void platform untuk bertarung. Meskipun pertarungan antara para Marsial Sein sangat intens, Itu sangat seru. Namun karena kejadian sebelumnya, Masa tidak memperdulikannya. Perhatian semua orang tertuju pada beberapa Marsial Sein terkuat, Dan mereka menantikan pertarungan di antara mereka. Misalnya, Yuan Chong, Tai Hao Yun Qi, Ji Tian Sing, dan Marsial Sein King San. Setelah satu jam, Pertarungan putaran pertama akhirnya berakhir. Setelah pertarungan babak ini, 14 dari 28 Marsial Sein muda melaju ke babak berikutnya. 14 orang lainnya dikalahkan di ronde pertama Dan hanya bisa tetap berada di piringan cahaya putih Untuk menyembuhkan luka mereka Atau terus menonton pertarungan. Setiap majelis suci hanya menentukan lima besar. Para Marsial Sage yang kala ini tidak perlu terus bertarung. Yuan Zen mengumumkan dengan lantang, Pertarungan putaran pertama telah berakhir. Daftar orang yang maju adalah sebagai berikut. Chen Yue, Tian Xin, Cao Ying, Tai Hao Yun Qi, Tai Hao Jiujiu, Mu Chang Tian, Yuan Chong, Ji Tian Xing, King San 14 Marsial Sein ini punya waktu 2 jam untuk istirahat. Setelah 2 jam, Pertarungan putaran kedua akan dimulai. Setelah itu, Dia tidak mengatakan apapun Dan mulai berkomunikasi dengan Qin Zheng. Tidak diketahui apa yang dia katakan, Tetapi Qin Zheng mendengarkan tanpa ekspresi Dan sesekali melirik ke arah Ji Tian Xing. Di sisi lain, Yuan Chong, Marsial Sein King San, Dan yang lainnya telah berkumpul Dan diam-diam mendiskusikan sesuatu. Mungkin karena penampilan Ji Tian Xing Barusan telah melebihi ekspektasi semua orang Dan membuat Yuan Chong dan yang lainnya Merasa semakin tertekan. Pada saat ini, Para Marsial Sein dari Heaven and Divine Nation Sangat waspada dan memusuhi Ji Tian Xing. Berkumpul untuk pertemuan rahasia, Mereka mungkin mendiskusikan Bagaimana menghadapi situasi ini. Ji Tian Xing sangat menyadari hal ini, Tetapi dia terlalu malas untuk melihatnya. Dia berdiri di lapangan Dengan ekspresi acuh tak acuh Dan diam-diam mengatur pernafasannya. Lu Bai Suang, Zuo Ming Qi, Dan Mu Chang Tian merasa Suasananya tidak tepat Dan mau tidak mau mengingatkannya. Tuan Mudaji, Melihat ekspresi Yuan Chong Dan Marsial Sein King San, Saya khawatir mereka sedang mendiskusikan Bagaimana menghadapi Anda. Penampilanmu barusan terlalu mengejutkan Dan memberi mereka banyak tekanan. Mereka sudah merasa tidak nyaman. 2.185 Lu Bai Suang, Mu Chang Tian dan dua orang lainnya Mengkhawatirkan Ji Tian Xing. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan Ji Tian Xing yang menakutkan, Dia dapat menghancurkan semua orang. Bahkan Yuan Chong yang menduduki peringkat pertama pun bisa dikalahkan olehnya. Namun mereka masih khawatir. Bagaimanapun juga, Yuan Chong, Marsial Sein King San dan yang lainnya berasal dari Heaven and God Nation. Mereka akan bekerja sama untuk menangani Ji Tian Xing. Selanjutnya, Ji Tian Xing harus bertarung beberapa kali lagi. Jika dia menggunakan banyak kekuatan sihir dalam setiap pertempuran, Dia mungkin akan menderita luka serius. Pada akhirnya, Akan sulit untuk pulih dan kekuatannya akan sangat berkurang. Misalnya, Lu Bai Suang bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan Marsial Sein dalam kondisi terluka. Namun, Nasihat Lu Bai Suang dan dua orang lainnya tampaknya tidak banyak berpengaruh. Ji Tian Xing hanya menganggup dan berkata dengan tenang, Saya tahu, Anda tidak perlu khawatir. Tidak peduli skema apapun, Di hadapan kekuatan absolut, Itu tidak berguna. Sejak dia berkata demikian, Lu Bai Suang dan dua lainnya tentu saja tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ji Tian Xing juga terdiam, Dia menutup matanya, Seolah sedang beristirahat. Namun nyatanya, Dia sedang berkomunikasi dengan naga putih menggunakan jiwa ilahinya. Selama periode waktu ini, Naga putih telah berada di dunia pedang bersama Lankun. Mereka berdua pergi ke kota bumi yang damai dan bertarung dengan Siti Garba Godly Armor di pegunungan. Adapun hasil akhirnya, Tentu saja Lankun yang menang. Dia memukuli Siti Garba Divine Armor dan melampiaskan amarahnya. Bagaimanapun, Ia mendapat bantuan dan bimbingan naga putih. Untungnya, Kulit Siti Garba Godly Armor tebal dan pertahanannya sangat kuat. Tidak apa-apa setelah dipukuli. Merasa dirugikan, Ia kembali ke bawah tanah dan beristirahat selama 10 hari hingga setengah bulan. Kemudian, Keadaannya seperti baru. Setelah kejadian ini, Hubungan naga putih dan Lankun jauh lebih baik. Selain itu, Selama periode ini, Naga putih mengajarinya banyak hal dan menceritakan banyak legenda ajaib, Yang membuat Lankun pusing. Sekarang, Lankun telah dicuci otak olehnya dan mengenali serta menghormatinya. Kemarahan naga putih selalu gelisah. Ketika lelah bermain di dunia pedang, Ia memohon Jitiansing keluar untuk menghirup udara segar. Tuan, Apakah Anda saat ini berpartisipasi dalam Majelis Suci Bela Diri Suci? Apakah dia bertarung dengan sekelompok Marsial Sein lagi? Pemandangan yang sangat menarik, Bagaimana mungkin Anda tidak membiarkan murid Anda menyaksikan keanggunan Anda? Jangan khawatir, Murid Anda pasti tahu tempatnya dan tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda. Anda hanya perlu menghajar para Marsial Sein itu, Murid Anda akan mendukung Anda. Suara naga putih terdengar di benak Jitiansing. Nadanya dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Namun, Jitiansing menolak dan berkata dengan nada tenang, Sekarang identitas saya telah terungkap dan beritanya tersebar, Seluruh dunia mengetahuinya. Hanya saja berita ini terlalu aneh, Dan mereka masih kekurangan bukti kuat sebelum mereka benar-benar mempercayainya. Oleh karena itu, Saya bahkan tidak menggunakan pedang pemakaman surga. Saya tidak akan mengeluarkannya kecuali saya tidak punya pilihan lain. Sedangkan bagimu, Kamu sebaiknya tetap berada di dunia pedang. Anda adalah murid saya. Saat itu, Anda berkultivasi di pilar pegunungan surga selama bertahun-tahun. Saya khawatir beberapa petapa bela diri veteran masih mengingat Anda. Naga putih berkecil hati saat mendengar itu. Itu dipenuhi dengan kekecewaan dan frustrasi. Tuan, Dunia pedang terlalu membosankan. Muridmu suka melihatmu menghajar para marsial saint itu. Meskipun beberapa orang mungkin mengenaliku saat itu, Aku hanyalah sisa jiwa sekarang. Siapa yang akan mengenali saya? Saya tidak begitu menakjubkan dan setenar Anda, Guru. Aku tidak begitu pintar hingga semua orang mengagumimu. Bagaimanapun, Guru, Mohon belas kasihan dan biarkan murid Anda bersorak untuk Anda. Jitiansing mengerutkan kening, Dan garis-garis hitam muncul di dahinya. Apa maksudmu dengan bersorak? Di mana Anda belajar bahasa aneh ini? Batuk, Batuk naga putih berpura-pura batuk dua kali untuk menyembunyikan rasa malunya dan buru-buru menjelaskan, Aku terbiasa berbicara dalam bahasa kampung halamanku. Jitiansing mempertimbangkan sejenak sebelum menyetujui permintaannya. Tidak apa-apa jika kamu ingin keluar dan mengalaminya, Tapi jangan bicara omong kosong. Haha, terima kasih, Guru. Naga putih sangat gembira dan berkata dengan gembira, Hidup Tuan. Senyuman melintas di mata Jitiansing saat dia diam-diam membuka dunia pedang. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya putih, Sisa jiwa naga putih terbang dan muncul di samping Jitiansing. Ia terbang mengelilingi Jitiansing dua kali dan mendarat di bahunya, Melihat sekeliling dengan penuh semangat. Wah, banyak sekali orangnya. Satu dua tiga. Mata naga putih menyapu kerumunan dan menghitung jumlah orang dengan serius. Para marsial sein di samping Jitiansing mendengar suara naga putih dan segera menoleh untuk melihatnya. Lubai Suang, Zuo Mingki, Dan Mu Changtian semuanya terkejut. Mereka bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Mudaji, Ini Benda apa ini? Dari mana asalnya? Naga putih mengangkat alisnya dan menatap Zuo Mingki. Ia bertanya dengan sedih, Hey, Siapa yang kamu telepon? Maksudnya asalnya dari apa? Apakah kamu tidak tahu cara berbicara? Mu Changtian dan Zuo Mingki tercengang. Mereka bergumam dengan ekspresi aneh, Sepertinya itu hewan peliharaan Tuan Mudaji. Mengapa begitu sengit? Saudara Zuo, Jangan memprovokasi, Itu hanya akan membuatmu tidak bahagia. Naga putih semakin tertekan. Ia memelototi Zuo Mingki dan Mu Changtian dan berkata dengan nada bermartabat, Adik, Diam jika Anda tidak tahu cara berbicara. Seluruh keluargamu adalah hewan peliharaan. Anda, Zuo Mingki dan Mu Changtian mengerutkan kening Dan tanpa sadar ingin melawan. Namun, Mereka hanya bisa menyerah karena wajah Jitian Sing. Lubai Suang memandang naga putih dengan hati-hati dan berkata, Berhenti bicara. Itu bukan hewan peliharaan Tuan Mudaji. Itu adalah jiwa ilahi. Seharusnya dia adalah pengikut Tuan Mudaji. Kemarahan naga putih meredah. Ia memandang Lubai Suang dengan serius dan berkata sambil tersenyum puas, Adik perempuan ini memiliki selera dan wawasan yang bagus. Adik perempuan, Menurutku kamu cantik dan baik hati. Berdiri di samping tuanku, Kamu terlihat seperti pasangan yang serasi. Mengapa kamu tidak membiarkan tuanku mengambilmu sebagai selirnya? Lubai Suang tercengang. Dia menatap naga putih. Zuo Mingki dan Mu Changtian juga terdiam. Mereka memandang naga putih dengan aneh. Jitian Sing hanya bisa mengerutkan kening. Dia mengulurkan jarinya dan menjentikan kepala naga putih. Dia memarahi, Jangan bicara omong kosong. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? He he, Naga putih tersenyum canggung dan mengangguk, Tuan, Tolong jangan marah. Saya hanya bercanda dengan adik perempuan ini. Lubai Suang menahan amarahnya dan mengabaikan naga putih. Dia memandang Jitian Sing dengan serius dan bertanya, Tuan Mudaji, Apakah ini murid Anda? Ya, Jitian Sing mengangguk dan menjelaskan dengan serius, Saya menjemputnya di pinggir jalan. Melihat dia menyedihkan, Saya menganggapnya sebagai murid saya dan mengajarinya. Sayangnya, Dia terluka parah dan hampir meninggal. Dia hanyalah sisa jiwa ilahi. Itu semua karena dia terluka parah dan kepalanya terluka. Itu sebabnya dia sedikit gila dan selalu berbicara omong kosong. 2.186 Saya Kata-kata Jitian Sing membuat Bai Long ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Dia memandang Jitian Sing dengan sedih dan mengirimkan suaranya, Guru, tidak heran Anda setuju untuk mengeluarkan saya. Jadi, Anda sudah mengatur identitas dan latar belakang seperti itu untuk saya. Tidak bisakah kita menjelaskannya dengan cara yang lebih baik? Jitian Sing meliriknya dan mengirimkan suaranya, Mari kita lihat apakah kamu masih berani berbicara omong kosong. Saya tidak berani lagi, Guru, tolong lepaskan saya. Bai Long dengan rendah hati menerima pelajaran itu. Jitian Sing akhirnya melepaskannya dan tidak terus mempersulitnya. Segera, dua jam berlalu. Setelah jeda, Yuan Zen mengumumkan pengundian putaran kedua. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan 14 batu giok, yang terbang ke udara dan menari di udara. Astaga, astaga, astaga. 14 slip identitas giok dengan cepat terganggu dan diam-diam melayang di udara. Orang suci bela diri penjelajah gunung melangkah keluar dari kerumunan dan berkata dengan ekspresi serius, Izinkan saya mengambil undian untuk putaran kedua. Setelah mengatakan itu, dia menjentikan 10 jarinya dan menembakkan 7 lampu emas. Setiap cahaya kemasan melilit dua batu giok dan terbang ke arahnya. Pengundian selesai dengan cepat. Dia mengambil slip giok di depannya dan mengumumkan dengan suara bermartabat. Pengundian putaran kedua telah selesai. Hasilnya adalah sebagai berikut. Tian Xin melawan Ping Hu, Tai Hao Yun Qi melawan Ru Song, Cao Ying melawan Mu Chang Tian, Chen Yu melawan Ji Tian Xing, King Shan melawan Tai Hao Jiujiu, Yuan Chong melawan. Sebanyak 14 marsial sein muda dibagi menjadi 7 pasangan dan naik panggung untuk bertarung. Setelah orang suci bela diri pengintai gunung selesai membaca nama semua orang, ekspresi para orang suci bela diri berubah secara halus. Banyak orang yang melihat lawan mereka. Ada yang yakin akan kemenangannya, ada pula yang berhati-hati dan waspada. Ekspresi Ji Tian Xing tenang, tanpa fluktuasi apapun. Namun, Lu Bai Suang, Zuo Mingqi, dan Mu Chang Tian tersenyum. Langit benar-benar punya mata, Chen Yu benar-benar melawan Tuan Mudaji. Huff, wanita kejam dan penuh kebencian itu akhirnya akan jatuh. Tuan Mudaji, kami semua tahu bahwa Anda memiliki sikap seorang Grandmaster. Anda murah hati dan tidak memukuli wanita. Namun, mohon jangan berpegang pada aturan ketika menyangkut Marsial Saint Chen Yu. Ji Tian Xing belum mengatakan apapun, tapi Naga Putih sudah mendengar petunjuknya. Dia memandang Zuo Mingqi dan Mu Chang Tian dengan mata berbinar dan berkata dengan nada main-main, Oh, ini menarik. Apa yang terjadi sebelumnya? Apakah kamu begitu membenci Marsial Saint Chen Yu? Zuo Mingqi dengan cepat menjelaskan, sebelumnya di panggung menatap surga, Marsial Saint Chen Yu secara terbuka memfitnah Kaisar Suci Bai Suang di depan ratusan ribu orang. Marsial Saint Chen Yu adalah seorang fixen yang menggunakan penampilannya untuk menyenangkan orang lain, tetapi menurutnya wanita lain juga seperti dia. Oh begitu. Bai Long tiba-tiba menyadari. Dia mencibir dan berkata, Haha, gadis kecil ini benar-benar kejam. Dia menghina kesucianku di depan umum. Ini seperti merenggut nyawaku. Si Zun, pukul dia sampai mati sebentar lagi. Anda tidak perlu memiliki perasaan lembut terhadap jenis kelamin yang lebih adil, dan Anda tidak perlu memberi saya wajah. Ji Tian Xing, Lu Bai Suang dan yang lainnya mengerutkan kening dan menatapnya dengan bingung. Bai Long tertegun sejenak, lalu dia menjelaskan dengan malu-malu, Uhuk-uhuk. Aku baru saja melihat sekeliling dan melihat bahwa Marsial Saint Chen Yu cukup cantik. Sikap centilnya sedikit genit. Aku berpikir apakah aku harus menerima dia sebagai pelayan sehingga dia bisa mencuci kakiku atau memijat tubuhku. Karena dia sangat kejam, lupakan saja. Aku tidak suka sampah seperti dia. Lu Bai Suang, Zuo Mingqi dan Mu Chang Tian semuanya tercengang. Setelah sadar kembali, Zuo Mingqi dan Mu Chang Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Orang ini benar-benar berani berbicara. Dia sangat arogan, seperti yang diharapkan dari murid Tuan Mudaji. Marsial Saint Chen Yu tampaknya adalah kekasih kecil Yuan Chong, tapi dia ingin menerimanya sebagai pelayan. Pelanggaran hukum seperti itu, mereka benar-benar berasal dari asal yang sama. Lu Bai Suang berpikir sejenak dan mengerti. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ada yang salah dengan kepalanya. Dia selalu berbicara omong kosong. Suaranya tidak nyaring, tapi Bai Long mendengarnya dengan jelas. Dia kehilangan kata-kata, Aku. Saat beberapa dari mereka bergumam, putaran kedua kompetisi dimulai. Heaven Heart Marsial Saint dan Kam Leik Marsial Saint melangkah ke platform Void. Kam Leik Marsial Saint berasal dari Kerajaan Dewa Luas. Dia adalah seorang pria parubaya berambut putih yang sudah berusia lebih dari 900 tahun. Ini adalah kali terakhirnya berpartisipasi dalam majelis suci bela diri suci. Dalam 50 tahun berikutnya, dia akan berusia seribu tahun dan tidak lagi memenuhi syarat. Meskipun dia adalah seorang Marsial Saint level 5, dia masih belum bisa menandingi Heaven Heart Marsial Saint. Keduanya bertukar lebih dari seribu pukulan di Void. Heaven Heart Marsial Saint melukainya dengan parah dan dia terjatuh ke dalam kehampaan. Kam Leik Marsial Saint hanya bisa mengakui kekalahan dan mundur dengan ekspresi sedih. Segera setelah itu, putaran kedua kompetisi dimulai. Tai Hao Yun Qi versus lagu Marsial Saint Ru. Tai Hao Yun Qi berada di posisi kedua dalam banyak pertemuan suci berturut-turut. Kekuatan dan mantranya begitu kuat sehingga hanya Yuan Chong yang bisa mengalahkannya. Tidak ada ketegangan dalam pertarungan ini dan berakhir setelah 15 menit. Marsial Saint Ru Song dikalahkan dan mengaku kalah saat itu juga. Tai Hao Yun Qi memenangkan pertempuran tetapi dia tidak sombong atau gegabuh dan sangat anggun. Di putaran ketiga kompetisi, Mu Chang Tian tidak punya pilihan selain melangkah ke platform Void. Lawannya adalah Marsial Saint Cao Ying, seorang wanita muda berjubah hijau dengan mahkota di kepalanya. Dia adalah murid tercinta dari Marsial Saint Suansan. Meskipun kekuatan Cao Ying sama dengan kekuatan Mu Chang Tian, seorang Marsial Saint level 5. Namun, Cao Ying berasal dari sekte tersembunyi dan diajari oleh Marsial Saint Suansan. Dia juga memperoleh seni bela diri kuno dan mengembangkan teknik rahasia misterius. Keduanya baru bertukar beberapa pukulan saat Mu Chang Tian dipaksa mundur oleh Cao Ying. Meskipun dia menyesuaikan posisi bertahannya dan mencoba yang terbaik untuk bertarung dengan Cao Ying, dia masih berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan sulit baginya untuk unggul. Keduanya bertarung sengit di Void. Cahaya memancar ke segala arah dan langit dipenuhi cahaya yang menyelaukan. Setelah 15 menit, Mu Chang Tian mengalami lebih dari 10 luka di tubuhnya. Dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya dan terlempar oleh telapak tangan Cao Ying. Kekuatannya telah menurun drastis dan aura jiwanya berantakan. Namun, Cao Ying tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Terlebih lagi, Cao Ying masih tenang dan hanya menggunakan 30 hingga 40 persen kekuatannya. Jelas sekali dia lebih terampil. Mu Chang Tian juga berterus terang saat dia mengakui kekalahan dengan tenang dan mundur. Pada titik ini, 3 dari 4 petapa bela diri muda Kerajaan Suci Sungai Luo telah tersingkir. Hanya Jitian Xing yang tersisa berjuang sendirian. Tidak ada yang tahu seberapa jauh dia bisa melangkah dan peringkat apa yang akan dia peroleh. Setelah pertarungan Mu Chang Tian dan Cao Ying berakhir, giliran Jitian Xing dan Chen Yue yang naik ke atas panggung. Jitian Xing dengan tenang melangkah ke pintu terang dan muncul di platform Void. Chen Yue mengikuti dari belakang. Setelah memasuki Void, mereka berdiri ribuan kaki dari satu sama lain. Dia menatap Jitian Xing dengan dingin dan berkata dengan nada berbisa, Jitian Xing. Sebelumnya di Heaven Gazing Platform, Anda menghina saya di depan semua orang. Saya tidak akan pernah melupakan ini. Sekarang aku akhirnya punya kesempatan untuk membalas dendam secara pribadi. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya dengan darah. Jitian Xing memandangnya dengan acuh tak acuh dan tidak repot-repot memperhatikannya. Naga putih yang melayang di bahunya mencibir dan berkata dengan nada menghina, Oh, gadis kecil, mulutmu besar. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada tuanku. 2187 Bai Long menatap Marsial Saint Chen Yue dengan curiga. Mulutnya penuh dengan kata-kata aneh. Ekspresi Marsial Saint Chen Yue segera berubah. Dia menatap Bai Long dengan tajam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa-apaan ini? Beraninya kamu mempermalukanku? Bai Long balas menatapnya dan berteriak dengan dingin, Hei, gadis kecil, beraninya kamu menatapku. Apa pentingnya mempermalukan Anda? Aku ingin menghajarmu. Ekspresi Marsial Saint Chen Yue berubah suram. Dia memandang Jitian Xing sambil tersenyum dingin dan berkata, Hei, Jitian Xing, saya tidak menyangka kamu begitu hina di permukaan. Tongkat yang bengkok akan mempunyai bayangan yang bengkok. Anda memiliki seorang pria dengan mulut penuh kata-kata kotor di sisi Anda. Saya bisa melihat bagaimana Anda mengajarinya. Bai Long sangat marah sehingga dia memelototinya dan berteriak, Kamu gadis kecil, kamu terlalu sombong. Beraninya kamu memberi pelajaran pada tuanku. Tuan, jangan bicara omong kosong dengannya. Beri dia pelajaran. Jitian Xing tidak terburu-buru menyerang. Dia mengulurkan tangan kirinya dan memegang Bai Long di telapak tangannya. Dia berkata melalui transmisi suara, Jangan terlalu mencolok agar tidak menimbulkan kecurigaan. Kembalilah dan tunggu sebentar. Ketika dia selesai berbicara, Bai Long telah disimpan di dunia pedang. Pada saat ini, Marsial Saint Chen Yue melihat bahwa perhatiannya sedang teralihkan dan niat membunuh muncul di matanya. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangannya dan membentuk segel tangan misterius, menggunakan teknik rahasia pamungkas. Pembunuh jiwa. Saat dia berteriak dengan dingin, dia membanting telapak tangannya ke arah Jitian Xing. Api merah tua memenuhi langit. Ukulan fatal pembunuh jiwa ini adalah kartu asnya, dan dia selalu menggunakannya di depan umum sebelumnya. Tirai cahaya merah tua yang menggemparkan bumi turun dari langit dan menyelimuti Jitian Xing, menutup area seluas 100 mil. Lampu merah yang aneh memiliki kekuatan untuk merusak jiwa spiritual seseorang. Bahkan Marsial Saint terkemuka pun tidak bisa menolaknya. Marsial Saint Chen Yue tahu bahwa dia bukan tandingan Jitian Xing. Dia hanya bisa mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan diam-diam. Terlebih lagi, dia tidak akan sebodoh luke dan melakukan kesalahan yang sama. Dia menggunakan keahlian rahasianya yang paling kuat. Dia hanya ingin melukai Jitian Xing dengan parah sebelum membunuhnya. Yang paling penting. Di dalam tirai cahaya merah tua yang menutupi langit, ada jarum hitam sepanjang jari yang setipis rambut. Aura jarum hitam itu sangat menyeramkan, tapi juga sangat tersembunyi, sehingga mustahil untuk diwaspadai. Jarum hitam aneh ini adalah senjata suci yang diberikan Yuan Chong padanya. Itu disebut racun ekstrim. Jarum ini disempurnakan oleh dua Saint Revenir dari Heaven and Divine Nation setelah 10 tahun bekerja keras. Selain itu, telah dimurnikan dengan lebih dari seribu racun langka. Itu sangat kejam. Begitu jiwa ilahi tertusuk oleh jarum beracun, ia akan terkorosi dan membusuk. Sama sekali tidak ada obatnya. Teknik rahasia, pembunuhan jiwa, sangat kuat, tapi itu hanya di permukaan saja. Jarum hitam yang sangat beracun ini adalah gerakan pembunuhan yang sangat kejam. Marsial Saint Chenyu melepaskan jarum hitamnya dengan sekuat tenaga. Ketika dia melihat layar cahaya merah tua menyelimuti Jitian Singh, dia segera menunjukkan ekspresi lega. Hahaha, mari kita lihat bagaimana kamu akan memblokir ini. Tunggu saja kematianmu. Seringai sinis muncul di wajahnya, seolah-olah dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, senyuman dinginnya hanya bertahan sesaat sebelum membeku di tempat. Peristiwa tak terduga sedang terjadi. Tubuh tiran naga langit. Jitian Singh meraung dengan marah. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang melonjak ke langit. Tubuhnya langsung membesar lebih dari 10 kali lipat, berubah menjadi raksasa emas yang tingginya lebih dari 10 kaki. Kekuatannya meningkat lebih dari 6 kali lipat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mendominasi yang tak tertandingi. Cahaya bintang perak yang tak berujung meledak dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah seperti awan jamur. Bang, 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 bang. Cahaya bintang perak bertabrakan dengan layar cahaya merah tua, menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Layar cahaya merah tua yang aneh sebenarnya hancur oleh cahaya bintang perak. Itu berubah menjadi jutaan keping dan tersebar di kehampaan. Bahkan jarum hitam yang sangat beracun pun terlempar karena dampaknya. Ji Tian Xing mengulurkan tangan dan meraihnya. Setelah beberapa saat, cahaya merah tua yang memenuhi langit menghilang, dan kehampaan kembali menjadi kegelapan. Ji Tian Xing, yang tingginya lebih dari 10 kaki, berdiri dengan anggun di langit malam seperti dewa perang dengan baju besi emas. Seluruh tubuhnya tidak terluka. Dia memandang Marsial Sien Cenyu tanpa ekspresi dan perlahan membuka telapak tangan kanannya. Sebuah jarum hitam setipis selai rambut tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Itu bersinar dengan lampu hijau tua. Melihat ini, Marsial Sien Cenyu tercengang. Dia sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Dia tidak pernah menyangka bahwa kartu truf terkuatnya, keterampilan membunuh jiwa, akan dihancurkan dengan mudah oleh Ji Tian Xing. Bahkan jarum hitam yang sangat beracun yang dia lepaskan secara diam-diam dicegat oleh Ji Tian Xing dan tersangkut di telapak tangannya. Dia telah melaksanakan rencana yang diperintahkan Yuan Chong dengan sekuat tenaga. Namun, pada akhirnya rencana tersebut tetap gagal. Itu gagal total. Marsial Sien Cenyu tertegun saat itu juga. Dia tidak bisa menerima hasilnya. Bagaimanapun, penampilan Ji Tian Xing terlalu tak terkalahkan. Itu terlalu mengejutkannya. Pada saat ini, suara dingin Ji Tian Xing tiba-tiba terdengar. Aku akan mengembalikan jarum beracun ini padamu. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan melemparkan jarum hitam yang sangat beracun ke Marsial Sien Cenyu. Astaga! Jarum hitam yang sangat beracun berubah menjadi sinar cahaya hitam dan langsung menembus kehampaan. Ia tiba di depan Marsial Sien Cenyu dan menunjuk ke dahinya. Pada saat ini, Marsial Sien Cenyu akhirnya sadar kembali. Namun, kecepatan terbang kembali jarum hitam yang sangat beracun itu tiga kali lebih cepat dari sebelumnya. Meskipun dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan matanya dipenuhi rasa takut dan putus asa, dia secara tidak sadar ingin berteleportasi untuk menghindarinya. Namun, semuanya sudah terlambat. Uff! Terdengar suara gedebuk pelan. Jarum hitam yang sangat beracun langsung menembus gelabela dan jauh ke dalam kepalanya, menembus ke dalam jiwa spiritualnya. Setetes darah merah tua muncrat dari gelabelanya. Tubuh Marsial Sien Cenyu bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang mundur. Pada cakram cahaya putih, Yuan Chong dan para Marsial Sien lainnya menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Seketika mereka terkejut. Mereka tidak tahu bahwa jarum hitam itu sangat beracun dan memiliki efek merusak jiwa spiritual seseorang. Namun, meski jarum itu adalah harta karun Dharma biasa, jarum itu masih bisa membunuh Marsial Sien Cenyu ketika menusuk kepalanya. Hanya Yuan Chong yang tahu betapa menakutkan dan kejamnya kekuatan jarum hitam yang sangat beracun itu. Oleh karena itu, ekspresinya adalah yang paling mengerikan. Matanya dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Tidak. Yuan Chong meraung tanpa sadar. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat dan matanya berubah menjadi merah darah. Pada saat ini, dia diliputi oleh amarah dan niat membunuh dan hampir kehilangan akal sehatnya. Dia tidak sabar untuk bergegas ke Platform Void dan membunuh Ji Tian Xing secara pribadi untuk membalaskan dendam Marsial Sien Cenyu. Namun, Yuan Zen merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera mengirimkan transmisi suara ke Yuan Chong dan berteriak, Yuan Chong, jangan gegabuh. Jika Anda terburu-buru masuk ke Platform Void sekarang, bukankah Anda akan memberikan alasan kepada orang lain? Kedua bersaudara itu sama-sama kejam. Namun, Yuan Zen lebih cerdik dan bisa menjaga ketenangannya. Saat Yuan Chong mendengar teriakan dingin kakaknya, dia langsung sadar. Dia dipenuhi amarah dan menatap Ji Tian Xing dengan niat membunuh. Baru setelah itu dia mencoba yang terbaik untuk menekan amarah di hatinya. 2188 Di Platform Kekosongan Marsial Sien Cenyu melayang dengan tenang di kehampaan. Darah terus mengalir keluar dari hidung dan mulutnya saat dia mengerang tertahan. Pakaian dan aksesoris rambutnya masih utuh. Dia masih terlihat berwibawa dan tidak terlihat acak-acakan sama sekali. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya tidak terluka. Namun, kenyataannya, jarum hitam beracun telah menembus jiwa ilahi miliknya. Jiwa ilahi berwarna merah muda di benaknya telah terkikis oleh racun dan berubah menjadi hitam. Kesadarannya juga mengalami koma. Racun yang sangat rumit itu dengan gila-gilaan merusak jiwa ilahi dan merampas kekuatan jiwanya. Hidupnya tergantung pada seutas benang. Ji Tian Xing terbang mendekat dan menatapnya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia bergumam pada dirinya sendiri, senjata tersembunyi yang sangat kejam. Kamu benar-benar membawa senjata ini ke dalam dirimu sendiri. Kamu tidak bisa hidup dengan senjata itu. Dia sama sekali tidak merasa kasihan pada wanita kejam seperti itu. Untungnya, dia sudah siap dan cukup kuat untuk menghancurkan rencana Marsial Saint Chen Yu. Kalau tidak, dia akan mengalami nasib yang sama seperti Marsial Saint Chen Yu jika dia terkena jarum hitam beracun. Pada saat ini, Yuan Chong, yang berada di piringan cahaya putih, berteriak dengan cemas, Marsial Saint Chen Yu mengaku kalah. Ji Tian Xing, kenapa kamu tidak pergi? Dia tahu betul bahwa kehidupan Marsial Saint Chen Yu berada di ujung tanduk. Selama Ji Tian Xing menggerakkan jarinya, Marsial Saint Chen Yu akan terbunuh sepenuhnya. Di Void Platform, Ji Tian Xing mendengar suara Yuan Chong dan menoleh untuk meliriknya. Sebenarnya, dia tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa metode tercelah Marsial Saint Chen Yu kemungkinan besar ada hubungannya dengan Yuan Chong. Sekarang dia melihat Yuan Chong begitu cemas dan marah, dia semakin yakin dengan tebakannya. Segera, Yuan Chong secara pribadi memasuki Platform Void dan membawa Marsial Saint Chen Yu yang tidak sadarkan diri untuk memeriksa luka-lukanya. Melihat jiwa ilahinya telah membusuk dan rusak parah serta terkikis oleh racun, hati Yuan Chong berdarah. Dia menoleh untuk melihat Ji Tian Xing dan berteriak dengan ekspresi galak, Ji Tian Xing. Dasar bajingan, kamu sangat kejam. Chen Yu hanya menyinggungmu secara lisan dan kamu sebenarnya ingin membunuhnya. Ji Tian Xing memandangnya tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya hanya memberinya rasa obatnya sendiri. Dialah yang kejam. Tentu saja, dia hanyalah bidak catur yang bodoh. Orang yang benar-benar pantas mati adalah dalangnya. Setelah mengatakan itu, Ji Tian Xing menatap Yuan Chong dalam-dalam sebelum berbalik dan pergi. Hati Yuan Chong terguncang oleh tatapan matanya yang dalam. Ketakutan muncul dari lubuk hatinya. Namun, dia dengan cepat menekan pikiran-pikiran yang mengganggu di benaknya. Dia segera membawa Marsial Saint Chen Yue dan kembali ke cakram cahaya putih secepat kilat. Cepat, datang dan bantu, selamatkan Chen Yue. Dia terbang kembali ke kerumunan dan menempatkan Marsial Saint Chen Yue di tanah. Dia kemudian buru-buru menampilkan karya seninya untuk mengobatinya. Marsial Saint Kingsan dan para Marsial Saint muda lainnya dengan cepat berkumpul dan memandang Marsial Saint Chen Yue dengan cemas. Setelah beberapa saat, kerumunan itu memeriksa luka-luka Marsial Saint Chen Yue dengan jelas. Mereka mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi khawatir. Yang mulia, jarum hitam Ji Tian Xing sangat beracun. Kita harus mencabut jarum hitam dan menghilangkan racun dari jiwa ilahinya. Jiwa suci Marsial Saint Chen Yue telah terkorosi sedemikian rupa. Bahkan jika kita bisa menyelamatkannya, tingkat pengolahannya akan menurun drastis dan kesadarannya akan rusak. Ji Tian Xing, bajingan itu, terlalu hina dan kejam. Para Marsial Saint muda berdiskusi satu sama lain melalui transmisi suara. Mereka dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Yuan Chong menatap dingin ke arah kerumunan dan berkata dengan wajah gelap, Saya meminta Anda untuk membantu saya melepaskan jarum hitam beracun itu, bukan agar Anda berbicara. Aku tahu kekuatan jarum hitam beracun itu lebih baik darimu. Mendengar kata-katanya, para Marsial Saint tiba-tiba memahami asal-usul jarum hitam beracun itu. Salah satu Marsial Saint muda berkata tanpa ragu-ragu, karena jarum hitam beracun itu milik yang mulia, segera keluarkan penawarnya dan selamatkan Marsial Saint Chen Yue. Yuan Chong langsung marah. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Marsial Saint muda itu. Dia memarahi dengan marah, bodoh. Jarum hitam beracun ini khusus digunakan untuk menangani Ji Tian Xing. Di mana penawarnya? Marsial Saint muda sangat dipermalukan setelah ditampar di depan semua orang. Namun, dia tidak berani melawan, dia juga tidak berani marah pada Yuan Chong. Dia hanya bisa menutupi wajahnya dan pergi dengan patuh. Pada akhirnya, Marsial Saint King San dan Yuan Chong bekerja sama untuk mengeluarkan jarum beracun dari tubuh Chen Yue. Yuan Chong menyimpan jarum beracun itu. Semua orang bekerja sama merapal mantra untuk menghilangkan racun dari jiwa ilahi Chen Yue. Sayangnya, Chen Yue diracuni terlalu dalam. Bahkan jika para Marsial Saint bekerja sama, mereka tidak dapat menghapusnya sepenuhnya. Apalagi kompetisi pencak silat harus terus dilanjutkan. Marsial Saint King San dan Yuan Chong harus bertarung di atas panggung. Tentu saja pengobatannya akan tertunda. Pada saat para Marsial Saint menyelesaikan pertempuran mereka, lebih dari satu jam telah berlalu. Pada saat ini, luka Marsial Saint Chen Yue akhirnya stabil. Namun, dia masih belum sadarkan diri. Jiwa surgawinya telah terkorosi hingga penuh lubang dan berada di ambang kehancuran. Dalam jiwa ilahinya yang gelap, masih ada racun kuat yang mengakar kuat. Dia harus menemukan tempat yang dapat mendetoksifikasi racun dan menghabiskan ratusan tahun untuk menghilangkan sisa racun secara perlahan. Namun, kerusakan pada jiwa ilahinya tidak dapat diperbaiki. Pada dasarnya mustahil untuk pulih. Bahkan jika racun dalam jiwa ilahinya dihilangkan seluruhnya setelah 100 tahun, kekuatannya tidak akan pulih. Sederhananya, Marsial Saint Chen Yue sudah lumpuh. Hasil seperti itu membuat Yuan Chong, Marsial Saint King San dan yang lainnya sangat tertekan. Pada saat yang sama, hati mereka terbakar amarah. Mereka sangat membenci Ji Tian Xing. Tidak jauh dari situ, Ji Tian Xing, Lubai Suang dan yang lainnya melihat semua ini dengan ekspresi acuh tak acuh. Lubai Suang, Zuo Mingki dan Mucang Tian tidak memiliki sedikitpun simpati di hati mereka. Mereka hanya merasakan kesenangan dan kelegaan. Huff, hati Marsial Saint Chen Yue sangat kejam. Dia sebenarnya ingin menggunakan jarum beracun untuk membunuh Tuan Mudaji. Sekarang dia berakhir seperti ini, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Layani dia dengan benar. Untungnya, Tuan Mudaji kuat dan telah mengambil tindakan pencegahan. Jika tidak, orang yang terluka parah dan tidak sadarkan diri adalah dia. Kami tidak salah menebak. Yuan Chong, Marsial Saint King San dan yang lainnya pasti akan memikirkan cara untuk menghadapi Tuan Mudaji. Bai Long melingkari bahu Ji Tian Xing. Matanya dipenuhi senyuman dingin saat dia berkata dengan nada mengejek, jika kamu tidak mencari kematian, kamu tidak akan mati. Sayang sekali gadis kecil itu tidak mengerti. Raja naga ini telah mempelajari trik-trik kecil seperti itu ketika dia bermain lumpur di masa lalu. Ji Tian Xing menepuk kepala Bai Long, memberi isyarat agar dia mengurangi bicara. Tak lama kemudian, kompetisi putaran kedua berakhir. Empat belas ahli alam suci bela diri akhirnya berakhir setelah pertempuran sengit. Tujuh Marsial Saint termasuk Mucang Tian, Jiu Jiu dan Marsial Saint Chen Yue telah dikalahkan dan dieliminasi. Tujuh orang yang berhasil melaju ke babak ketiga kompetisi tersebut adalah Ji Tian Xing, Tai Hao Yun Qi, Marsial Saint King San, Marsial Saint Tian Xin, Chao Ying, Yuan Chong dan Atal Marsial Saint. Atal Marsial Saint berasal dari ras asing. Dia mengenakan jubah merah menyala dan mahkota emas gelap di kepalanya. Dia memiliki kepala penuh rambut merah menyala dan sepasang mata emas. Dia memiliki janggut halus di rahang bawahnya dan terlihat agak eksotis. Dia adalah Raja Sukuro Api saat ini dan juga seorang Marsial Saint peringkat 7. 2.189 Namun, suasana di piringan putih itu semakin mencekam. Sebagian besar dari 20 Marsial Saint muda terluka parah. Aura mereka lemah, dan ekspresi serta mata mereka redup. Namun, yang paling menyedihkan adalah Marsial Saint Chen Yue. Yuan Chong ingin mengusirnya dari void platform dan kembali ke Sky Gazing City untuk menyembuhkan. Namun, majelis suci bela diri suci belum berakhir, dan tidak ada yang bisa pergi. Tidak peduli betapa arogannya dia, dia tidak berani melanggar aturan untuk menghindari mempermalukan kakak laki-lakinya, Yuan Zhen. Segera, putaran ketiga kompetisi dimulai. Yuan Zhen mengumumkan tanpa ekspresi, pada putaran ketiga kompetisi, Yuan Chong yang menduduki peringkat pertama tidak perlu melakukan undian. Ia akan melaju ke babak berikutnya. Adapun enam Marsial Saint lainnya, mereka akan melakukan undian untuk menentukan lawan mereka. Setelah itu, dia melemparkan enam batu giok ke udara dan mengacaukan pesanan. Wenren Jiu Seng yang selalu pendiam berdiri. Untuk undian kali ini, akulah yang akan melakukannya. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan tiga lampu hijau. Enam slip batu giok dibagi menjadi tiga dan dibawa kembali kepadanya. Kemudian, dia membacakan hasilnya dengan ekspresi serius. Hasilnya adalah sebagai berikut, Atal Marsial Saint melawan Cao Ying, Taihao Yunqi melawan Kingshan Marsial Saint, Tianxing melawan Tianxin Marsial Saint. Saat dia selesai, Atal dan Cao Ying saling memandang dan melangkah ke pintu lampu dengan tenang. Ji Tianxing tampak tenang. Tianxin Marsial Saint menatapnya dengan tatapan gelap. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Zuo Mingqi dan Mucang Tian sangat bersemangat. Mereka mengirimkan suara mereka kepada Ji Tianxing, Tuan Mudaji, kesempatan untuk membalas dendam akhirnya tiba. Hahaha, Tianxin Marsial Saint, bajingan itu, dia akhirnya bertemu denganmu. Dia tidak beruntung kali ini. Bahkan Lubai Suang melepaskan kerendahan hatinya dan menatap Ji Tianxing dengan tatapan lembut, sedikit harapan di matanya. Meski dia tidak mengatakannya dengan lantang. Namun, Ji Tianxing dapat memahami maksudnya hanya dengan melihat matanya. Jelas sekali, dia ingin Ji Tianxing membalaskan dendamnya. Adapun Marsial Saint Kingshan, ekspresinya agak suram. Dia diam-diam melirik ke arah Taihao Yunqi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Sialan, aku benar-benar bertemu dengannya. Aku khawatir aku bahkan tidak akan bisa mengamankan tempat keempat kali ini. Bahkan jika dia bisa mengalahkan dua lainnya, dia hanya bisa menempati peringkat kelima paling banyak. Segera, pertarungan antara Atal dan Cao Ying dimulai. Keduanya mengerahkan seluruh kemampuannya dan mengeksekusi segala macam teknik rahasia. Mereka bertarung dalam kehampaan, menyebabkan langit dipenuhi cahaya dan bayangan. Atal adalah Raja Klanroh Api dan secara alami mahir mengendalikan api. Meskipun dia hanya seorang Marsial Sage, dia mampu mengendalikan api surgawi. Setiap gerakan yang dia lakukan menyebabkan lautan api memenuhi langit dan memenuhi ruang kosong. Serangannya sangat ganas dan sombong. Mana miliknya padat dan panjang, seolah tidak ada habisnya. Di sisi lain, Cao Ying adalah keturunan dari garis keturunan ortodoks. Fondasi seni bela dirinya kokoh, dan mana yang melonjak seperti sungai. Selain itu, teknik pedang dan teknik pamungkas yang dia lakukan adalah teknik ortodoks dari lima elemen. Setiap gerakan dipenuhi dengan aura yang luas dan kuat. Namun, dia masih terlalu muda, dan kekuatannya dua tingkat lebih rendah dari Atal. Keduanya baru bertukar beberapa ratus gerakan, dan dia sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Dia jelas-jelas dirugikan dan berada dalam posisi yang sangat pasif. Banyak marsial sage di piringan cahaya putih menyaksikan pertarungan antara mereka berdua dengan penuh perhatian. Master Pulau Laut, Master Cloud Sky Palace, Nenek Yulong, dan yang lainnya berkomentar dari waktu ke waktu. Mereka semua mengkhawatirkan Cao Ying. Nyonya Cao Ying masih sangat muda, tetapi dia sudah memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan pencapaian prinsip pedang. Dia sungguh terpuji. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki sikap garis keturunan yang bergengsi. Sungguh mengagumkan. Dapat dilihat bahwa sage bela diri Gunung Eksplorasi telah berusaha keras. Sayang sekali kekuatannya tidak setinggi Atal. Bagaimanapun, dia memiliki kultivasi kurang dari 300 tahun. Saat orang-orang berdiskusi, mereka tampak menyesal dan menghibur sage bela diri Gunung Eksplorasi. Namun, petapa bela diri Gunung Eksplorasi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu menghiburku. Cao Ying pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Dia bukan tandingan Atal. Sebenarnya dengan usia dan kekuatan Cao Ying, saya sudah sangat senang dia bisa memasuki babak pertarungan ini. Tentu saja ini hasil undian. Tentu saja, ada sedikit keberuntungan di dalamnya. Melihat sage bela diri Gunung Eksplorasi begitu bijaksana dan berpikiran terbuka, orang-orang tidak berkata apa-apa lagi. Mereka semua mulai memujinya. Setelah 15 menit, pertarungan antara Atal dan Cao Ying berakhir. Hasilnya tanpa ketegangan. Atal tentu saja adalah pemenangnya. Meskipun Cao Ying kalah, itu tetap merupakan kekalahan yang gemilang. Cao Ying mengaku kalah dan meninggalkan arena sambil terengah-engah. Atal menangkupkan tangannya dan membungkup padanya sebelum pergi juga. Pertempuran pertama berakhir. Segera setelah itu, pertarungan kedua dimulai. Petapa bela diri Gunung Hijau dan Tai Hao Yun Qi memasuki arena satu demi satu. Setelah berdiri diam dalam kehampaan, mereka menangkupkan tangan dan membungkup satu sama lain. Anak Tuhan ketujuh, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Aku sungguh tidak beruntung. Petapa bela diri Gunung Hijau memperlihatkan senyuman pahit dan berkata pada Tai Hao Yun Qi. Tai Hao Yun Qi tersenyum dan mengangguk. Dia menghiburnya, tidak ada pilihan. Hasil ini diperoleh melalui undian. Ini bukanlah sesuatu yang Anda dan saya dapat kendalikan. Petapa bela diri Gunung Hijau sedikit mengangguk. Dia menoleh dan menatap Jitian Sing pada cakram cahaya putih. Dia berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, aku paling ingin bertengkar dengan anak itu. Saya harap dia akan kalah dari sage bela diri hati surgawi. Dengan cara ini, saya akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengannya demi tempat kelima. Tai Hao Yun Qi mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum main-main, gagasanmu ini ditakdirkan untuk gagal. Lebih baik menyerah saja. Hem, apa maksudmu? Green Mountain Marsial Sage mengerutkan kening dan menatapnya dengan tidak senang. Tai Hao Yun Qi tersenyum dan berkata, tidak perlu bertanya. Kamu akan tahu nanti. Kemudian, keduanya tidak membuang kata-kata lagi. Mereka berdua mengeluarkan harta sihir dan senjata mereka dan mulai bertarung. Keduanya adalah yang terbaik di antara para Marsial Sage muda. Yang satu menduduki peringkat kedua dan yang lainnya menduduki peringkat keempat. Tidak hanya tingkat kultifasinya yang tinggi, namun tingkat kultifasinya juga sangat mendalam. Teknik rahasia yang mereka kuasai juga aneh dan tidak dapat diprediksi. Dalam proses pertarungan, segala macam teknik rahasia yang hilang dan langkah muncul satu demi satu. Itu sangat mempesona. Tidak diragukan lagi, pertarungan antara Tai Hao Yun Qi dan petapa bela diri Gunung Hijau adalah pertarungan paling menghibur di Majelis Suci ini. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit. Teknik-teknik aneh digunakan, menyebabkan kekosongan dalam jarak 500 mil berubah menjadi lautan tujuh warna, menciptakan segala macam pemandangan. Bukan hanya para petapa bela diri yang ada di dalam cakram yang terpesona, namun bahkan ratusan ribu petapa bela diri di alun-alun kota langit pun terpesona. Mereka bersemangat dan gelisah. Pertarungan sengit ini berlangsung selama setengah jam penuh sebelum berakhir. Green Mountain Marsial Sage masih sedikit lebih rendah. Dia terluka parah oleh Tai Hao Yun Qi. Tubuhnya berlumuran darah dan rambutnya acak-acakan. Namun, Sage bela diri Gunung Hijau mempunyai motif tersembunyi. Dia menolak mengaku kalah dan terus berjuang. Dia melakukan ini untuk membantu Yuan Chong. Dia sengaja menghabiskan kekuatan sihir Tai Hao Yun Qi dan memaksanya menggunakan beberapa kartu truf. Dengan cara ini, Yuan Chong menyaksikan pertempuran tersebut dan memahami lebih banyak tentang Tai Hao Yun Qi. Itu sebabnya dia percaya diri. 2.190 Pertarungan antara Tai Hao Yun Qi dan Green Mountain Marsial Seng telah berakhir. Seperti yang diharapkan oleh Green Mountain Marsial Seng, dia telah kalah dari pedang Tai Hao Yun Qi dan tidak dapat mempertahankan posisi keempatnya. Bahkan jika dia bisa mengalahkan tiga orang lainnya yang kalah, dia paling banyak akan berada di peringkat kelima. Segera, giliran Jitian Sing dan orang suci bela diri hati surgawi. Bahkan sebelum mereka berdua memasuki panggung, ada permusuhan yang mendalam di antara mereka. Jitian Sing menatapnya dengan dingin. Dia sudah memutuskan untuk tidak membiarkan pria munafik dan tercela ini pergi. Orang suci bela diri hati surgawi secara alami memikirkan hal ini dan menduga bahwa Jitian Sing akan membalas dendam kepada Lubai Suang. Namun, dia bangga dan tidak berpikir bahwa dia pasti akan kalah dari Jitian Sing. Dia menatap Jitian Sing dengan tatapan tajam, dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Kemudian, dia melangkah ke pintu cahaya kemasan dan memasuki platform void. Jitian Sing mengikuti dari belakang. Mereka berdiri diam dalam kehampaan, saling berhadapan dengan jarak 10 mil di antara mereka. Keduanya saling menatap, mata mereka dipenuhi rasa dingin. Jitian Sing tidak ingin membuang-buang nafasnya dan segera mengaktifkan kekuatannya. Dia membentuk seni pedang dengan kedua tangannya dan menampilkan seni pedangnya. Hujan pedang. Tangannya membentuk segel misterius, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan yang membubung ke langit, meledak dengan aura yang sangat kuat. Tiba-tiba, ribuan sinar cahaya bintang muncul entah dari mana di kehampaan yang gelap dan dingin. Setiap sinar cahaya bintang terkondensasi menjadi pedang cahaya bintang yang panjangnya 10 kaki dan ditembak jatuh dari langit. Swash, swash, swash. Seketika, lebih dari 6 ribu lampu pedang cahaya bintang menutupi ruang hampa dan mengunci aura jiwa spiritual Biksu Bela Diri Surgawi. Selama dia berada di platform void, dia tidak akan bisa melarikan diri dari hujan pedang. Sebelum hujan pedang turun, kekosongan dalam radius beberapa ratus mil diterangi dalam cahaya perak yang menyilaukan. Kekuatan mengerikan itu menekan Biksu Bela Diri Hati Surgawi, menyebabkan tubuhnya membungkuk dan wajahnya menjadi pucat. Di kedalaman jiwa spiritualnya, aura kematian yang dingin muncul. Dia jelas bisa merasakan aura kematian. Ini tidak mungkin. Saya telah mencapai alam Marsial Saint tingkat ke-7 dan dia baru saja menerobos ke alam Marsial Saint. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Pada saat ini, ini adalah satu-satunya pemikiran di benak orang suci Bela Diri Hati Surgawi. 100 Biduk Emas Alkimia Pada saat kritis, dia berteriak dengan ekspresi serius dan memanggil harta sihir pertahanan yang kuat. Aduh! Dengan kilatan cahaya kemasan, gayung emas besar seukuran rumah muncul di atas kepala Heavenly Heart Marsial Saint. Gayungnya tampak seperti gayung orang biasa. Gayung memiliki bukaan yang besar di bagian atas sedangkan bagian bawahnya lebih kecil. Bahan dari biduk emas sangat istimewa. Permukaannya diukir dengan tanda misterius dan berkedip dengan cahaya kemasan gelap. Golden Deeper Saint Realm menghabiskan 80 tahun darahnya Alchemy Soul Deeper-Dipper. Tidak hanya menghonsumsi 36 jenis biji dan adamantium, ia juga telah ditempa jutaan kali ditungku geosentris, menjadikan pertahanannya sangat kuat. Lindungi-lindungi-lindungi-lindungi-lindungi-lindungi dia lindungi pikiran jiwa suci bela diri gunung, jiwa suci-jiwa-suci jiwa-jiwa-jiwa. Pedang kibi. Jadilah. Bang-bang-bang-bang. Cahaya pedang berbintang dengan keras menusuk ke dalam piala emas seratus penyempitan, dan benar-benar mengeluarkan serangkaian suara dentang logam, tajam dan jernih. Setelah itu, banyak cahaya pedang berbintang mengubah arahnya dan menembus ke arah Saint Bella diri hati surgawi. Namun, semuanya terhalang oleh perisai cahaya kemasan, menyebabkan suara keras dan tumpul. Selama sepuluh napas penuh, kehampaan berada dalam kekacauan. Di bawah cahaya bintang yang menyilaukan, ada cahaya kemasan yang tidak mencolok. Walaupun biksu bela diri hati surga mendapat perlindungan dari ratusan biduk emas alkimia, dia masih seperti perahu kecil di tengah lautan badai, begelombang ke atas dan ke bawah, muncul dan menghilang. Ribuan pedang raksasa berbintang bergerak sesuai dengan pemikiran Jitian Singh. Mereka menari di ruang hampa dan mencoba membunuh biksu bela diri hati surga. Golden Light Seal tidak bisa lagi melindunginya, dan segera dihancurkan oleh Sterry Swat. Dia tidak punya pilihan selain memasuki seratus piala emas alkimia dan mengandalkan artefak suci bermutu tinggi ini untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah sepuluh napas waktu, ribuan pedang berbintang dihancurkan oleh seratus biduk emas alkimia, berubah menjadi miliaran titik cahaya bintang yang menghilang dalam kehampaan. Pada saat ini, Heaven Heart Martial Saint terbang keluar dari seratus biduk emas alkimia, terengah-engah karena ketakutan yang masih ada. Dia melihat ke arah seratus biduk emas alkimia dengan hati-hati dan menyadari bahwa benda itu penuh dengan goresan dan penyok. Padahal Golden Deeper tidak rusak dan masih bisa digunakan dengan normal. Namun, goresan dan penyok yang padat menunjukkan kekuatan mengerikan dari cahaya pedang berbintang, menyebabkan jantung Heaven Heart Martial Saint berdebar dan mulutnya mengering. Berengsek, dia bahkan tidak menggunakan artefak sucinya dan dia bisa melukai seratus biduk emas alkimia milikku. Ini terlalu mengerikan. Ekspresi Heaven Heart Martial Saint menjadi lebih serius dan cahaya dingin melintas di matanya. Tidak, aku tidak bisa menunda waktu bersamanya. Jika aku terus terjerat dengannya, aku khawatir seratus biduk emas alkimia milikku akan rusak. Heaven Heart Martial Saint mengambil keputusan dan segera mengeluarkan jimat berwarna merah tua. Aduh! Ketika dia menuangkan mana ke dalam jimat, jimat itu segera terbakar dan berubah menjadi cahaya darah merah tua yang melonjak ke tubuhnya. Seketika, tubuhnya membesar dengan hebat dan dalam sekejap mata, dia menjadi raksasa setinggi seribu kaki. Tubuh raksasa ini berwarna merah tua dan keempat anggota badan serta ototnya menonjol seperti batu. Wajahnya ganas dan menakutkan dan matanya merah tua seperti darah. Tubuhnya masih terbakar dengan api merah tua dan memancarkan aura yang sangat ganas. Lebih penting lagi, kekuatannya telah meningkat lebih dari 4 kali lipat dan sebanding dengan marsial sage peringkat 8. Mengaum! Raksasa itu memukul dadanya dan mengeluarkan raungan riang dan gembira. Matanya merah saat menatap Jitiansing. Ia mencibir dan meninju ke arahnya. Jitiansing, mati! Setelah raungannya yang dalam, ia melontarkan dua bayangan kepalan tangan seukuran gunung dan menghantam Jitiansing dari langit. Jitiansing mengangkat kepalanya dan melihatnya sekilas. Dia tanpa ekspresi saat dia berteriak, tubuh Tuhan Naga Langit. Seketika, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan terang dan tubuhnya tiba-tiba mengembang, berubah menjadi raksasa emas setinggi seribu kaki. Raksasa yang telah diubah oleh Heaven Heart Martial Saint memiliki aura yang keras dan menakutkan. Jitiansing telah berubah menjadi raksasa emas dan auranya sakral dan agung. Tinju penghancur bintang. Dia tidak mau kalah. Dia mengangkat tinjunya dan mengeluarkan dua pancaran tinju berbintang untuk melawan Heaven Heart Martial Saint. Bang-bang! Cahaya tinju berbintang dan bayangan tinju merah tua bertabrakan dengan keras. Seketika, terjadi dua ledakan yang memekakkan telinga. Keempat bayangan tinju itu runtuh pada saat yang sama dan meledak menjadi pecahan cahaya yang menutupi langit dan tersebar di void. Namun, kekuatan Jitiansing lebih kuat dan dia benar-benar mengirim Heaven Heart Martial Saint terbang mundur. Dia berguling dan menabrak void 100 mil jauhnya. Tanpa menunggu Saint bela diri hati surgawi mendarat, dia mengambil kesempatan itu untuk menggunakan teknik pamungkas. Tebasan Bangga Naga Langit Dia mengatupkan kedua telapak tangannya dan mengaktifkan 100 persen kekuatannya saat dia menebas ke arah Heaven Heart Martial Saint. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!